Sejumlah petani cabai di Kabupaten Tulung Agung memilih membiarkan tanaman cabainya meskipun memasuki musim panen. Hal ini dikarenakan harga cabai saat ini yang anjelok sehingga membuat petani mengalami kerugian. Anjeloknya harga cabai di pasar membuat petani cabai di Kabupaten Tulung Agung resah. Mereka mengalami kerugian akibat murahnya harga cabai saat ini. Turunnya harga cabai ini sudah terasa sejak awal masa PPKM darurat. Sulitnya mengirim cabai keluar kota hingga banyaknya warung dan rumah makan yang tutup selama PPKM diduga menjadi salah satu penyebabnya. Harga cabai keriting di tingkat petani saat ini hanya mencapai 4.000 rupiah per kilogram. Padahal dua bulan sebelumnya harganya menembus hingga 30.000 rupiah per kilogram. Namun semenjak penerapan PPKM darurat harganya terus menurun. Akibatnya petani mengalami kerugian karena biaya perawatan tanaman terus naik. Beberapa petani akhirnya memilih tidak memanen cabai yang ditanamnya. Mereka membiarkan tanaman cabai siap-siap tersebut rusak dan membusuk. Rencananya para petani ini akan mengganti tanaman cabai dengan tanaman lain yang memiliki nilai jual tinggi. Pak, ini kenapa pak lomboknya tidak dipanen nih pak? Karena harganya murah mas. Berapa pak harganya saat ini pak? Harganya 4.000, bisa kurang malah. Harga segitu rugi pak ya? Sudah rugi banyak. Itu rugi, dipotong biaya petik untuk sarapan sudah habis nih pak. Ini yang dilakukan petani apa pak dengan? Ya, kita mungkin kita biarkan begini, karena dari pemerintah juga tidak ada tanggapan lah. Anjloknya harga cabai ini terjadi untuk semua jenis cabai, seperti cabai keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit. Adanya penyekatan di beberapa ruas jalan selama masa PPKM berlangsung, membuat mereka kesulitan untuk mengirim cabai. Dari Tulung Agung Jawa Timur, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.